Dapur bersih, ruang makan, ruang keluarga, ada satu ruangan kalian bisa pakai untuk belajar ataupun kerja, ada satu kamar mandi, nah ini lantai 2 nya seperti ini, kita mau lihat lantai 3 nya seperti apa sih? Yuk sekarang kita naik ke atas ya, kita lihat lantai 3 nya. Halo, 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 halo lagi semua guys, di 2024 rumah yang baru, rejeki yang baru, yuk beli rumahnya, ketemu lagi sama gue Dodi. Jadi, kita kali ini mau review rumah tipe 8 di kawasan Eona, ini dia dengan rumah ukuran 8x14, kalau untuk yang di klaster 6 ada beda sedikit ya guys, 8x16 kalau untuk yang di klaster 6, tapi yang di klaster Aera 8x14. Ini dia rumahnya, fasad depannya seperti ini, rumahnya udah keren banget, dengan model minimalis seperti ini, rumahnya 3 lantai, udah lengkap banget guys. Kita mulai masuk ke dalam, ini dia, kanopinya juga udah rapih seperti ini untuk di fasad depannya, jadi udah enak, kalian beli rumah, udah ada kanopinya, rapih sudah di plafon seperti ini. Yuk, kita ngapain lama-lama lagi, yang keren di dalam rumahnya, kita mau mulai lihat. Yuk, kita masuk ke dalam. Ini rumahnya, ukuran 8x14, dengan 3 lantai, kita masuk ke dalam. Lantainya juga udah pakai lembaran-lembaran yang besar, seperti ini, ukuran besar, sopasi kelihatan lebih enak ya guys rumahnya. Ini untuk area terima tamu, jadi rumah ini sangat privacy banget, kalian mau terima tamu di lantai paling bawah, ruang keluarganya ada di atas, jadi khusus lantai ini buat kalian terima tamu, ada satu kamar mandi, dan ada satu kamar di bawah, seperti ini, yuk kita masuk. Nah, ini dia kamarnya. Kamarnya, sopasti, lantainya juga udah dilapis SPC, seperti ini, udah enak. Kamarnya juga, kalian mau masukin ranjang, ukuran single yang besar pun, itu juga masuk. Kalian bisa penempatan dalam lemari, segala macem, ini kamar sudah sangat oke untuk di lantai dasarnya. Lantai dasar, lantai paling bawah ya. Dan ini, satu kamar mandi untuk meng-cover satu kamar. Nah, ini dia. Sudah lengkap semuanya. Sanitary mulai dari shower, terus juga mulai dari wastafel, dan juga area closetnya, sopasti. Oke, gak ketinggalan guys, rumah ini enak, gak kelihatan sumpah, karena apa? Lihat guys, di sampingnya masih dapet area taman. Tuh, area taman seperti ini, masih dapet, jadi kalian bisa buka pintu, sirkulasi udara, juga sangat enak jadinya. Rumahnya gak kelihatan bangunan semua, mentok kanan, mentok kiri, semua bangunan. Enggak, jadi enak ada area sirkulasinya, rumahnya gak kelihatan sumpah jadinya. Dan ada area taman, enaknya kelihatan hijau-hijau ya guys. Dan ini ada satu pintu, ini menuju ke dapur kotor. Yuk kita lihat, tuh. Dapur kotornya enak banget guys. Dapur kotornya terbuka sekali. Di sini, mau masak, mau apa, ini enak banget, karena ada area terbuka di kanan kirinya. Dan ini enaknya, udah pakai pintu guys, tuh. Jadi kalian masak, udah gak ada hawa masuk ke dalam, di area dapur kotor ini. Dan ini tebus, ada taman. Taman, jadi untuk sirkulasi udaranya, so pasti untuk masak udah enak banget. Area terbuka semua. Dan gak ketinggalan, ada satu kamar tidur air teh. Dan juga ada satu kamar mandi untuk air teh. Oke, kita masuk lagi yuk ke dalam. Kita lihat lagi ada, apalagi di dalam rumah ini yang sangat enak layoutnya, penempatannya. Kita sekarang mau naik ke lantai 2-nya. Di lantai 1 sudah lengkap. Ada satu kamar tidur. Kita mau naik ke lantai 2. Kita lihat di lantai 2, yuk. Ini dia area lantai 2-nya. Nah, area lantai 2-nya ini full guys. Dibikin full. Ada dapur bersih. Dibikin di sini. Masih bisa dibikin island. Untuk duduk-duduk, meja bar seperti ini. Untuk santai. Kalian bagaimana nanti seneng mendesainnya. Untuk area meja makan, kalian bisa lihat ini. Penempatannya pakai meja makan yang panjang. Jadi muat 6 kursi. Tapi kalau masuk 4 kursi, lebih kelihatan manis lagi. Artinya ruang makannya besar. Bisa kalian pakai meja yang segini besarnya. Dan yang kedua, ini dia guys. Void. Dari area taman bawah, sirkulasinya juga gak ketinggalan. Ini void-nya. Kalian mau taruh outdoor AC, sirkulasi udara, ini enak banget. Dan ini untuk area ruang keluarganya. Ruang keluarganya ada di sini. Di samping ruang keluarga, ada satu ruangan kalian bisa pakai jadi ruang kerja di sini. Penempatannya. Memang lantai dua ini dibuat full. Untuk area dapur, meja makan, ruang keluarga, ada ruang kerja, dan juga ada satu kamar mandi. Lantai dua ini. Lantai dua-nya memang dibikin untuk area kumpul-kumpul ya. Di sini. Jadi full buat area kumpul-kumpul. Tidak ada kamar. Kamar ada di lantai satu. Dan juga nanti ada di lantai tiga. Nah, ini dia. Kamar mandinya. Seperti ini. Semuanya juga sudah lengkap untuk showernya. Tuh. Showernya juga udah ada. Wastafel dan wastafel-nya pastinya juga sangat lega. Jadi enak. Untuk lantai duanya. Begitu kelihatan plong. Begitu kelihatan lega. Karena gak ada kamar di lantai dua. Kamar hanya di lantai satu dan di lantai tiga. Oke. Kita udah lihat keseluruhan dari lantai dua. Mulai dari dapur bersih. Ruang makan. Ruang keluarga. Ada satu ruangan kalian bisa pakai untuk belajar ataupun kerja. Ada satu kamar mandi. Nah, ini lantai duanya seperti ini. Kita mau lihat lantai tiganya seperti apa sih? Yuk. Sekarang kita naik ke atas ya. Kita lihat lantai tiganya. C'mon guys, ikutin. Nah, ini dia untuk area lantai tiganya. Area lantai tiganya dibuat full kamar di sini. Ini ada satu kamar. Untuk kamar anak. Nah, ini dia. Oke. Pakai ranjang single yang besar. Kalian mau bikin full lemari. Di sini juga masih bisa. Untuk penempatan. Kalian mau pasang TV atau mau bikin lemari di sini. Juga masih sangat oke. Kamar anaknya ada dua. Kita mau lihat kamar anak yang kedua. Apakah besarnya sama presisinya. Oke. Ini dia. Untuk kamar keduanya juga sangat oke banget ya. Ini desainnya juga begitu manis. Jadi, rumah ini lengkap banget. Semuanya ada. Untuk kamar di lantai satu. Ramah orang tua. Juga ada. Lantai duanya dibuat full besar. Lantai tiganya full kamar. Ini lewatnya bagus banget. Lewatnya sempurna banget ini. Kita lihat ada satu kamar mandi. Untuk meng-cover dua kamar anak. Ini dia. Kamar mandinya nggak kecil. Kamar mandinya sangat oke. Ada jendela untuk pencahayaan. Model kaca mati. Seperti itu. Kamar mandinya juga sangat-sangat oke. Untuk meng-cover dua kamar anak. Dan yang terakhir. Kita mau lihat. Kamar utamanya. Seperti apa. Oke. Kita lihat. Masuk ke dalam kamar utamanya. Ini dia guys. Kamar utamanya. Tuh. Kamar utamanya. Dibalut dengan jendela besar. So pasti. Lihat ke atas. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada lampu yang menyala. So pasti. Artinya rumah ini. Terang. Terang sekali. Kalian nggak mau. Banyak nyalain lampu. Di siang hari pun. Artinya rumahnya sudah ramah listrik juga. Asiknya guys ya. Rumahnya dibuat begitu sempurna. Dari sisi pencahayaan. Dari sisi sirkulasi udara. Begitu juga penempatan layoutnya. Ini untuk ruang tidurnya. Dibikin di seberah ruang tidur ini. Untuk meja dandan. Dan nggak ketinggalan. Untuk rumah ukuran 8x14 ini. Ini walking crossfitnya. Ini walking crossfitnya. Di sini. Kalian bisa buat. Lemari sebesar ini. Dan juga ada kamar-kamar di dalam. Nah. Ini area. Showernya. Area shower di sini. Ada area. Closet. Dan juga ada area. Washtoffel pastinya. Oke guys. Kita udah keliling-keliling. Di rumah yang tipe 8. Di. Eona ini. Gimana menurut kalian rumahnya? Asik ya. Kalau tipe 8 aja. Rumahnya udah. Seasik ini. Apalagi tipe 9. Tipe 10 nya. Menonton. Tipe 10 nya nih. Kalian tontonin nih. Ada di sini. Linknya tinggal kalian pencet aja. Untuk yang tipe 10 nya. Videonya. Kalian bisa tontonin. Jadi kalian tau. Tipe mana yang kalian suka. Dan jangan khawatir guys. BSD. BSD selalu luar biasa. Selain ini rumah. Harganya mulai dari 5 M-an aja. Nggak nyampe 5 M 50 juta. Nggak nyampe rumah ini. Kayak sekerasnya. BSD masih bisa menawarkan. Kalian cukup bayar booking fee. DP nya disubsidi sama developer. Abis itu kita tinggal pengajuan KPR ke bank. Kalian tinggal cicil KPR nya aja. Jadi kalian nggak perlu keluar biaya besar DP di depan. Jadi DP nya bisa disubsidi sama developer. Nah seru kan. Oke. Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih detail lagi. Untuk kluster Eona ini. Baik tipe 8. Tipe 9. Atau tipe 10. Kalian hubungin. Nomor yang ada di layar ini. Dodi akan langsung menyapa kalian. Untuk memberikan lebih detail lagi. Cara pembayarannya. Dan juga kalau kalian mau lihat show unitnya. Pastinya bareng Dodi kita bisa temenin. Dan juga yang terakhir. Kalau kalian mau lihat rumah-rumah mana aja sih. Yang masih. Titiknya masih ready. Yang belum kebeli sama orang. Dan kalian mau pilih unitnya. Semua bisa. Duh dilayanin. Sampai pembelian unit kalian beres. Oke. Sampai disini video kita. Untuk kluster. Kawasan Eona. Di kluster Aira. Tipe 8. Kali 14. Sampai ketemu. Di tipe-tipe yang lain. Yang pastinya rumahnya juga sangat luar biasa. Layoutnya sangat enak. Rumahnya. Sangat keren. Dan pastinya apa. Satu. Letak lokasi klusternya itu. Di kawasan yang sangat elit. Sangat enak. Dekat dengan mall. Gak jauh dari kawasan komersil. Gak jauh dari sekolah. Gak jauh dari rumah sakit. Semua enak. Untuk di kawasan ini. Karena apa. Semuanya serbada. Sampai disini. Jangan lupa untuk subscribe. Channel Youtube Dodi Berata. Kasih Dodi like yang banyak. Dan juga. Kasih komen-komen ya guys. Mungkin ada rumah yang dimana. Kalian mau di review. Kalian bisa kasih komennya ke Dodi. Sampai jumpa. Tetap sehat. Pastinya semuanya. Harus semangat. Dan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao semuanya.